Pemirsa Komunitas Solidaritas Permata Peduli Kabupaten Tabalong mengadakan bakti sosial di Desa Cabai Petikaian, Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam bakti sosial ini, komunitas SPP menyerahkan bantuan sembako, bahan bangunan, alat ibadah, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan trauma healing pada anak pasca banjir. Untuk mengurangi beban korban terdampak banjir yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, Komunitas Solidaritas Permata Peduli atau SPP Kabupaten Tabalong menggelar bakti sosial di Desa Cabai Petikaian, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Minggu 14 Februari 2021. Kegiatan yang dilakukan Komunitas Solidaritas Permata Peduli yakni melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyumbuhan trauma bagi anak-anak pasca bencana. Selain itu, Komunitas SPP juga menyalurkan bantuan berupa sembako, bahan-bahan bangunan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir, serta memberikan alat ibadah ke masyarakat. Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Budaya Komunitas Solidaritas Permata Peduli Kabupaten Tabalong, Titi Sudarmi mengatakan, kegiatan sosial ini sudah beberapa kali pihaknya lakukan. Dengan tujuan agar masyarakat di Desa Cabai Petikaian, terutama para anak-anak, dapat terus bersemangat. Alhamdulillah di sini kegiatan kami sudah kami kerjakan beberapa kali, dari pasca bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan hari ini kegiatan kita adalah di Desa Cabai dengan berbagi bersama anak-anak, dengan bagi sedikit bingkisan untuk mereka, supaya mereka tetap semangat dengan musibat. Bakti sosial ini juga merupakan bentuk kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, perusahaan swasta, dan berbagai komunitas lainnya yang ada di Kabupaten Tabalong. Dari Komunitas Solidaritas Permata Peduli melaporkan untuk TV Tabalong.